Hai everyone, gue Arswan Daru, gue ilustrator dan musisi dari Jakarta. Gue disini buat everyday carry by Pizza Place. Awal mula gue memilih profesi menjadi ilustrator, sempat kerja jadi komik artis di salah satu publishing komik di Jakarta, sebagai pensil artis waktu itu. Selain itu juga background history dari sisi keluarga, gue tumbuh di keluarga dengan lingkungan yang cukup kreatif. Bapak gue seorang pelukis, jadi mungkin itu turun ke gue juga soal ada bakat kreativitas khususnya di seni rupa. Gue tumbuh di skateboarding, dari kecil gue udah sangat dekat dengan lingkungan itu, gue main skate sejak umur belasan. Terus ya seperti yang banyak orang tahu, skateboard itu nggak cuma sekedar main papannya aja, ternyata disitu gue menemukan ada desain grafis, ada fotografi, ada musik, ada banyak bidang-bidang seni lainnya. Kalau yang berhubungan dengan musik, ya balik lagi ke awalnya banget ya karena skateboard, gue menemukan banyak sekali band-band yang gue, akhirnya gue suka itu dari video-video skate yang gue tonton, terus akhirnya gue cari tahu itu band apa, segala macem. Soundtrack-soundtrack video skate itu, kemudian jadi semacam jadi playlist buat lingkungan gue saat itu, di komunitas gue saat itu kayak saling sharing playlist dari soundtrack video skateboard itu, kemudian lama-lama build up jadi gimana kalau kita main musik juga. Dari situlah ketetarikan gue akan dunia musik. Memang gue rasa itu naturally, ya memang di situ, selalu ada kaitannya ketika lo main musik ya lo akan butuh visual art. Kalau inspirasi terbesarnya secara general ya jelas dari skateboard sih, karena di situ tuh semuanya ada dan kayak visual art dan musik itu buat gue pribadi ya saling menginspirasi gitu, saling mengisi kekosongan sih. Ketika gue bosen digambar ya gue akan lari ke musik, buat merefresh kebuntuan gue di menggambar gitu. Biasanya sih yang gue lakuin kayak gitu, ketika gue bosen dengan main musik ya gue akan ekskloor lagi digambar, dan itu tanpa disadari itu menstimulasi kreativitas gue di kedua bidang itu. Mungkin kalau satu sosok yang jadi idola gue itu salah satunya pelukis Belgia, namanya Raine Magritte, itu pelukis surrealis. Terus gue suka lukisan-lukisannya. Salah satunya gue tattoo di sini. Untuk recent project yang paling memorable buat gue, terakhir itu gue mengerjakan incense chamber outputnya dengan material keramik. Karena buat gue pribadi itu project yang memakan waktu cukup lama, terus enggak bukan project yang kayak biasanya gue bikin dengan durasi waktu pengerjaan yang singkat gitu. Ini butuh effort yang lebih, gue mengerjakannya benar-benar dari nol, dari sketch, kemudian gue bikin sampel untuk master patungnya, kemudian itu dari clay, kemudian gue bikin lagi masternya dari bahan resin, dan sampai dia ada trial and error, akhirnya sampai pada akhirnya approve dan outputnya dijadiin material keramik. itu untuk salah satu brand di Australia yang berbasis di Perth namanya Butter Goods. di rilis sekitar 2-3 bulan yang lalu. Mungkin itu salah satu achievement gue sebagai visual artist yang buat gue sendiri cukup berkesan lah, karena bukan produk yang lazimnya gue bikin gitu. Kalau untuk grafik desain dalam artian gambar gitu ya, yang berkesan justru bukan dengan brand-brand besar atau ya semacam itulah. Justru yang paling berkesan buat gue ketika gue bikin merchandise buat bengkel mobil langganan gue waktu itu. Gue suka main mobil-mobil tua kayak gitu, terus gue punya bengkel langganan dan gue dekat secara personal dengan ownernya. Kemudian ya kita diskusi santai aja sebenernya, terus ya lama-lama mengkerucut karena ada obrolan gue sebagai graphic designer, segala macam itu. Akhirnya gue bikinin lah desain dan merchandise-nya buat bengkel itu. Kita nggak mencari profit dari situ, jadi produknya ini pun sebenernya buat complimentary customer ya. Ketika lo udah menjadi pelanggan setia bengkel ini, ya lo akan mendapat complimentary berupa merchandise itu. Dan gue sangat-sangat suka mengerjakannya kan. Kalau di musik ya, achievement terakhir mungkin ya akhirnya rilis full album ini dan dalam bentuk vinyl itu buat gue achievement yang lumayan besar ya. Karena gue nggak memproyeksikan diri gue sebagai musisi yang 100% profesional gitu. Pada akhirnya ya gue sampai di tahap ini dan gue harus, dalam tanda kutip, harus bertanggung jawab juga dengan apa yang telah gue buat gitu. Karena ya sebagai musisi, selain rilis album juga tour itu juga sangat berkesan. Karena di luar dari ekspektasi gue pribadi dan temen-temen di band gue, kayak secepat ini kita bisa tour ke luar negeri. Dan tournya pun sangat organik gitu, bukan yang didanai dengan budget yang besar, kita bener-bener berangkat dari nol. Kita ngerasain dimana rasanya angkat-angkat barang tanpa crew, angkat-angkat instrumen, equipment tanpa crew harus pindah-pindah kota dengan waktu, timeline yang lumayan tight. Dan berhari-hari hampir sebulan lah kita, kita mobile, kita main di geeks-geeks yang berbeda atmosfernya, berbeda crowdnya, ya semacam itu. Jadi hari ini gue bawa beberapa barang favorit gue yang selalu gue bawa kalau gue lagi mobile. Pertama, tas ini, FPC, kenapa gue pilih ini karena ukurannya menurut gue pas, terus ya muat dengan barang-barang bawaan gue yang gak terlalu kompleks atau gimana-gimana. Terus ada tulisannya ini, fearless everywhere but on the sea. Gue takut laut juga sih sebenarnya, cuma gue gak terlalu merhatiin ini sebenarnya. Cuma menurut gue warna dan dari bentuk terus ukuran itu sesuai dengan kebutuhan gue, jadi gue pilih tas ini. Yang pertama, barang yang sangat penting gue bawa saat mobile itu biasanya ini, Macbook Pro. Jadi kemana pun gue pergi, gue sebisa mungkin barang-barang yang gue bawa bisa men-support agar gue tetap bisa kerja. Terus Macbook Pro biasanya gue pakai buat ngedit-ngedit pekerjaan grafis. Terus biasanya juga gue gambar, gue gambar dulu di iPad Pro. Ini juga selalu gue bawa, karena ini sangat penting buat bikin-bikin sketch. Terus ya gambar manual, terus nanti endingnya akan gue edit biasanya di Macbook. Terus ada lagi topi, ini topi trilogy tapes. Ada, seperti yang bisa dilihat ya, ada sayap atau kerudungnya ini di bawah. Ini sering banget gue pakai buat sepedaan, karena sangat fungsional buat nutupin leher ke belakang dari sinar matahari. Terus ada lagi sweater, sweater ya kalau gue sering pakai kalau misalnya pulang malam dan cuaca jadi dingin. Ini juga sweater favorit gue, karena grafiknya gue bikin sendiri buat brand Butter Goods. Terus ini gak selalu setiap hari gue bawa sih, cuma ini lumayan. Kadang-kadang gue bawa dan karena ini barang yang spesial buat gue pribadi lah. Yang tadi gue ceritain ini lumayan di bidang visual art ini achievement tersendiri buat gue. Jadi kayak, dan kadang kalau gue kerja juga kalau tempat yang memungkinkan gue kadang bakar dupa. Jadi buat ngebangun mood biar relax atau ya semacam itu. Jadi gue men-support kerjaan gue juga sih. Jadi ketika mood enak, gue kerja jadi lebih tenang semacam itu. Ada airpods, ini gue pakai biasanya juga kalau lagi kerja. Kalau di sekeliling lumayan berisik gue biasanya pakai airpods. Terus sepedaan pun gue juga pakai ini. Cuma volumenya mungkin gak terlalu full kalau pas lagi sepedaan ya. Biar tetap dengar sekeliling. Terus tools ini tools skateboard. Sebenarnya cuma ini lumayan berfungsi buat ngutak-ngati sepeda lah. Atau kalau tiba-tiba di random butuh apapun itu, ini lumayan sangat berfungsi lah. Merkanya Bronson. Terus parfum. Ya ini kalau kayak udah habis siang-siang berkegiatan dan lumayan bau gitu. Ya gue semprot-semprot pakai parfum itu. Terus terakhir ya si Dupa ini. Ini udah kebuka sih suang. Ini brandnya Braindead. Dia ini collab sama kayaknya emang Braindead sendiri sih. Yang rilis incense stick ini. Jadi gue bawa ini spare sama si incense chambernya. Kurang lebih itu. Terus biasanya gue juga bawa sketchbook. Jadi kalau gue ngerjain digital masih belum puas. Biasanya rough sketch itu gue kerjain di sketchbook gue juga. Terakhir ada kacamata ini. Merknya Akila. Ini salah satu kacamata favorit gue. Gue pilih karena warnanya. Terus bentuknya juga klasik. Terus juga ringan. Jadi looknya juga casual. Bisa dipakai dengan pakaian apapun menurut gue. Terima kasih Mas Agus. Sekian dari gue Arswandaru. Have a nice day. Signing out. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax